hai oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya di channel Renovian Oke di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu bagaimana cara menghapus histori Google Chrome di HP Android ya teman-teman di sini saya menggunakan dua cara jadi kalian bisa simak video ini sampai selesai Oke jadi buat kalian yang mungkin performa HP kalian itu kok merasa menurun dan ingin mengurangi space memori ya kalian bisa lakukan barangkali cache di Google Chrome kalian terlalu banyak ya jadi langsung aja di sini pertama kita bisa buka Google Chrome dan kita bisa ketikkan apa saja teman-teman ya yang penting kalian ngebuka apa saja di Google Chrome misalnya cara edit PDF ini contoh ya kemudian kalian Scroll ke bawah sampai mentok ya kemudian kalian pilih namanya menu setting setting ini yang bawah setting kalian klik kan pilih namanya search history nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya Nah di sini di auto delete itu silahkan kalian klik ya di klik aja nah disini yang auto delete kalian pilih dan kalian bisa pilih namanya ini kan 18 bulan dan pilih namanya 3 bulan jadi selang 3 bulan itu akan otomatis terhapus semuanya itu paling ini namanya teman-teman paling minim paling minim 3 bulan kemudian 18 bulan ada 36 bulan dan kalian bisa pilih yang mana karena rata-rata kita bisa mencari history itu maksi minimal itu di 3 bulan jadi selang 3 bulan itu kita masih bisa cari historinya dan itu bisa kita delete teman-teman ya nanti kalian klik menu next dan kita bisa delete now kita klik konfirmasi ya teman-teman ya jadi kayak gitu klik ok ya Hai seperti itu itu cara pertama kemudian cara kedua sama ya di menu Google di pencarian juga misalkan lagi nyari-nyari seperti ini klik icon tiga titik klik menu history nah disini kan banyak tuh history-history pencarian kalian kalian bisa klik menu hapus data penjelajahan nah disini ada rentan waktunya teman-teman ya disini kan masih semua ya kita bisa pilih atau klik nah kita bisa mendelete 1 jam terakhir 24 jam terakhir 7 hari terakhir atau 4 minggu terakhir atau semuanya jadi kalian mau pilih yang mana bisa 1 jam terakhir ya udah klik hapus data oke mengerti jadi udah nggak ada history lagi teman-teman kayak gitu kalau memang history kalian itu itu terakhir 1 jam ya kayak gitu caranya jadi ada dua macam silahkan kalian mau pilih yang mana oke terima kasih sudah menonton video ini teman-teman semoga berguna bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini dan bye bye